Intro Kisah sebuah jam Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun Hah? 31 juta? Kata jam terperanjat, mana mungkin saya sanggup Saya gak akan mungkin bisa untuk melakukan itu Ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau 86.400 kali saja dalam sehari 80.000 Dengan jarum jam yang ramping-ramping seperti ini Gak, gak, aku gak sanggup ah jawab jam penuh keraguan Oke, kalau gitu Bagaimana kalau 3600 kali dalam satu jam? Dalam satu jam harus berdetak 3600 kali? Masih terlalu banyak, saya tidak mungkin mampu berdetak 3600 kali Tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya Dengan penuh kesabaran, tukang jam itu kemudian bicara kepada si jam Baiklah, kalau begitu sanggupkah kamu berdetak satu kali setiap detik? Nah, kalau begitu aku sanggup Aku pasti bisa untuk berdetak satu kali setiap detik Kata jam dengan penuh antusias Maka setelah selesai dibuat Jam itu berdetak satu kali setiap detik Tanpa terasa detik demi detik terus berlalu Dan jam itu sungguh luar biasa Karena ternyata dalam satu tahun Dia telah berdetak tanpa henti Dan itu berarti ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun Yang juga berarti dia berdetak 86.400 kali dalam sehari Yang sama juga dengan 3600 kali dalam satu jam Oke sahabat Ada kalanya kita selalu ragu-ragu Dengan segala tujuan atau tugas pekerjaan yang kita lihat sangat besar Kita selalu menganggapnya sesuatu yang sangat berat Dan tidak mungkin dapat kita lakukan Namun sebenarnya Apabila hal yang besar tersebut kita perkecil Dan dilakukan dengan konsisten Secara terus menerus Maka hal yang semula kita anggap tidak mungkin untuk dilakukan Tidak mampu untuk mencapainya Namun sebenarnya kalau kita sudah menjalankannya Kita ternyata mampu Baik terima kasih cukup sekian untuk cerita kali ini Jangan lupa like dan subscribe video ini Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa di video ini